Intro Taukah Anda bahwa permainan Lego tercipta dari sebuah perjuangan hidup yang sulit? Dia adalah Ole Kirk Christiansen, seorang tukang kayu yang mencoba lepas dari krisis ekonomi. Dan dari tangan kreatif Ole lah permainan Lego ini lahir. Ole mulai membuat perusahaan mainan kayu pada tahun 1932 di Billen, Denmark. Ia menemukan ide untuk menghasilkan uang dengan membuat mainan dari kayu. Ia menamainya dengan Lego yang dalam bahasa Denmark disebut dengan Lego, artinya menyatukan secara bersama-sama. Nama Lego sendiri berasal ketika Ole mengadakan konteks pemilihan nama perusahaan ke anak buahnya. Terdapat dua pilihan nama, Legio dan Lego. Setelah cukup lama mempertimbangkan, oleh akhirnya menjatuhkan pilihan pada Lego. Yang dalam bahasa Latin berarti, saya mengumpulkan atau saya merakit. Dan nama Lego dipilih karena pengertiannya lebih universal. Pada 1935, pria kelahiran Jetland, Denmark 8 April 1891 ini mulai menjual mainan Lego pertamanya dengan model bebek-bebekan dari kayu. Ternyata mainan Ole ini cukup digemari. Namun perusahaan Lego yang ia bangun tidak berjalan dengan mulus. Pada tahun 1944, pabrik Lego miliknya hangus terbakar. Pengalaman pahitnya membuat ia pantang putus asa. Ole mampu bangkit dengan membangun pabriknya kembali pada tahun 1947. Dan untuk mengembangkan usahanya, Ole mengeluarkan permainan Lego yang terbuat dari plastik. Seiring perjalanan waktu, permainan Lego pun berkembang luas. Pada tahun 1957, permainan Lego sudah merambah ke wilayah Eropa seperti Perancis, Belgia, dan Inggris. Kini permainan Lego sudah mendunia dengan berbagai macam model yang menarik. Lego, sebuah permainan yang mengasah kreativitas ternyata merupakan hasil kerja keras dari seorang tukang kayu untuk mengatasi kesulitan hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!